Kami datang Stan Selamat datang di pabrik bentukku Kamu dapat menyusun banyak bentuk peri dengan bagian-bagian sederhana Wah, aku ingin menggabungkan bentuk peri Ini sebuah buku catatan untukmu Bisakah kamu membantu mengisi bagian yang kosong? Serahkan padaku Kami telah tiba di pabrik persegi Ayo gunakan bagian persegi untuk membentuk peri Tanto Bentuk peri seperti apakah yang bisa kita buat dengan dua kotak ini? Biarkan aku mencoba Apakah seperti ini? Tidak, itu tidak benar Nah, bagaimana dengan ini? Itu tidak benar Aku tidak tahu bagaimana menyatukannya Aku akan memberitahu mu jawabannya Perhatikan kedua persegi ini Sisi-sisinya sama panjang Lalu kita menyatukan sisi yang sama untuk membuat sebuah persegi panjang Aku mengerti Jika panjang sisinya sama Kamu bisa menyatukannya Betul sekali Kek, kek, kek Aku telah mempelajarinya Ayo kita satukan sebuah peri persegi panjang Tanto Bagaimana kamu membuat sebuah peri persegi panjang dengan bagian-bagian ini? Hmm Bagus Ya Itu sebuah peri persegi panjang Ayo kita bentuk sebuah peri persegi besar Tanto Apakah kamu tahu cara membuat peri persegi besar dengan bagian-bagian ini? Hmm Kerja bagus Ya Wah Ayo catat rumusnya Anak-anak Bisakah kalian membantuku memasang stiker di buku catatan? Betul sekali Dua kotak bisa disatukan untuk membuat persegi panjang Empat kotak dapat disatukan untuk membuat kotak besar Perhentian kedua Pabrik segitiga Kweki Apakah kamu tahu bentuk apakah yang bisa kita buat dengan segitiga? Hmm Aku tidak tahu Ayo kita coba bersama-sama Tanto Tarik bagian segitiga ke atas Ketuk dan tahan panah untuk memutar segitiga Selanjutnya Isi area ini Bagus Bagus Ya Itu sebuah peri persegi Apa lagi yang bisa kita buat dengan dua segitiga? Kerja bagus Ya Apakah bentuk peri ini? Ini adalah sebuah peri jajar genjang Hari Ya Ya Itu adalah sebuah perisegi tiga besar Kweki, ayo kita catat Kerja bagus Aku menemukan kalau dua segitiga bisa disatukan untuk membentuk banyak bentuk Kita bisa membuat sebuah segitiga besar, sebuah kotak, dan bahkan sebuah jajar genjang Betul sekali! Ayo pergi ke perhentian berikutnya Ayo! Perhentian terakhir Fabrik dengan berbagai bentuk Kiki, perimacam apakah yang akan kita buat selanjutnya? Ayo kita lihat Bagus! Sebuah peri trapezium Kerja bagus Kali ini kita akan membuat sebuah peri persegi panjang Kweki, ayo kita catat Tantuk Betul sekali! Kita membuat sebuah trapezium dengan sebuah persegi dan dua segitiga Kita juga membuat sebuah persegi panjang dengan sebuah trapezium dan dua segitiga Bentuk yang berbeda dapat disatukan untuk membuat banyak peri yang berbeda Kamu sangat cerdas Hei Stan, kami telah mencatat semua formula Wow, itu luar biasa! Terima kasih Kwek, 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 kwek Berlatihlah dengan kwek Aku ingin memasukkan kue lezat ini ke dalam kotak Bisakah kamu membantuku? Bagaimana kita memasukkan semua kue ini ke dalam kotak persegi? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak segitiga? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak segitiga? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Bagaimana kita memasukkan semuanya ke dalam kotak persegi panjang? Lakukan dengan kueki Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku bermain dengan ubin magnet Ma, apakah mama tahu cara membuat sebuah persegi panjang dengan kotak? Tunjukkan pada mama bagaimana cara membuatnya Lihatlah, sisi kedua kotak disatukan dan magnet menariknya Kedua kotak itu menjadi persegi panjang Wow, bagus sekali Dapatkah kamu membuat sebuah trapezium dengan sebuah persegi dan dua segitiga? Ketuk tombol untuk mengonfirmasi setelah selesai Anak-anak, gunakan balok atau kartu bentuk di rumah Letakkan bentuk bersama mama dan papamu Dan lihat siapakah yang bisa membuat lebih banyak bentuk Belajar bersama kueki Kiki dan aku sedang berjalan di jalan pedesaan Kami akan pergi ke kompetisi memasak hutan bersama-sama Anak-anak, apakah kalian ingin bergabung dengan kami? Bagus! Kami ingin menjadi pemenang Kalau begitu, ayo pergi Hah? Ke arah mana kita harus pergi? Tidak ada rambu-rambu jalan Aku juga tidak tahu Itu serigala besar yang jahat Jangan takut Aku bukan orang yang jahat Apakah kalian memerlukan bantuan? Tuan serigala besar yang jahat Kami akan pergi ke kompetisi memasak Apakah kamu tahu ke arah mana kami harus pergi? Lomba memasak? Aku tahu itu Ikuti saja jalan yang sempit Dan kalian akan sampai di sana Jalan yang sempit Yang mana? Anak-anak, bisakah kalian membantu Kweki menemukan jalan yang sempit? Ya! Kweki, ayo pergi Aha! Aku menipu dua orang lagi Sekarang aku pasti akan menjadi pemenangnya Kiki, ayo lihat siapakah yang berlari lebih cepat Siap, ayo Tunggu aku, Kweki Anak-anak, bisakah kalian membantuku mengejar Kweki? Aku menyusulmu Aku tidak bisa berlari lebih jauh Kiki, Kweki Kalian juga ditipu untuk datang ke sini Ditipu? Apa maksudnya itu? Serigala besar yang jahat dan licik Dengan sengaja menunjukkan jalan yang salah Dan menipu kami untuk datang ke sini Kiki, kita telah tertipu Ayo kita kembali Itu terlalu jauh Dan sudah terlambat untuk pergi ke sana sekarang Karena kita semua berada di sini Mengapa kita tidak memulai kompetisi di sini saja? Ide bagus Panggung ini digunakan untuk kompetisi sebelumnya Kita tinggal memperbaikinya dan menggunakannya Serahkan tugas memperbaiki panggung kepada kami Panggungnya sangat kotor Ayo kita bersihkan lebih dulu Wow, kamu membersihkan panggung dengan baik Sebuah papan hilang dari lantai panggung Itu perlu diperbaiki Percayalah padaku Bagaimana bisa ini tidak pas? Papan ini terlalu lebar Kita butuh sebuah papan yang lebih sempit Hmm... Mana yang lebih sempit? Sejajarkanlah salah satu ujung papan lebih dulu Ini dia Sekarang mudah untuk membandingkan lebarnya Letakkan papan yang sempit di bagian yang hilang Bagus Panggung sudah diperbaiki Kuek, 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 kuek Aduh Kueki, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya tersandung Coba aku lihat Papan ini terlalu tebal Kita membutuhkan sebuah papan yang lebih tipis Itu dia Panggung sudah diperbaiki Ayo bersiap-siap untuk kompetisi Selamat datang di kompetisi memasak hutan Aku jurinya Klak Tema kompetisi memasak ini adalah Membuat Burger Yang bisa membuat super burger paling tebal Dialah pemenangnya Kueki, ayo kita mulai membuat burgernya Hore, aku suka membuat burger Tangkap bahan-bahan yang jatuh Dan buat sebuah burger super Burger super selesai Baiklah Sekarang semua kontestan telah membuat burgernya masing-masing Saatnya untuk mulai membandingkan Mereka semua terlihat mempunyai ketebalan yang sama Bagaimana kita membandingkannya Seperti membandingkan lebar Saat membandingkan ketebalan Kamu juga harus menjajarkan benda-bendanya lebih dulu Letakkan burger di bawah meja Untuk menjajarkannya mulai dari bagian bawah Pertama-tama Ayo kita bandingkan burger buatan kueki dan gajah kecil Burger manakah yang lebih tebal? Kueki menang! Selanjutnya, kueki melawan beruang kecil Kueki menang! Burger kueki lebih tebal dari burger gajah kecil dan beruang kecil Jadi, itu burger super yang paling tebal Aku menyatakan Pemenangnya adalah Kueki Kita pemenangnya Kuek, kuek, kuek Wah, bagaimana bisa tidak ada orang di sini? Aku tidak akan pernah menipu orang lagi Berlatihlah dengan kueki Bisa kah kamu mengambilkanku sepotong roti yang tebal? Bolehkah aku meminta kue yang tipis? Aku ingin handuk yang lebar Bisakah aku meminta kotak hadiah yang lebih kecil? Ayo kita merangkai balok mainan bersama-sama Ayo tempatkan balok mainan yang lebar lebih dulu Lalu, balok mainannya yang sepit Selanjutnya, kita membutuhkan sebuah balok mainan yang tebal Terakhir, ayo kita letakkan sebuah balok mainan yang tipis di atasnya Lakukan dengan kueki Ada apa sayang? Papa, mejanya bergetar dan aku bahkan tidak bisa menggambar Coba papa lihat Kaki meja ini patah Sehingga keempat kakinya menjadi tidak rata Kita perlu menemukan sesuatu Untuk mengisi bagian yang kosong Serahkan padaku Papa, aku menemukan beberapa balok Ayo kita coba bersama-sama Bagus Manakah yang bisa mengisi bagian yang kosong dengan sempurna? Balok merah muda terlalu tipis untuk mengisi bagian yang kosong Balok hijau tidak terlalu tipis atau terlalu tebal Cukup untuk mengisi bagian yang kosong Meja berhenti bergetar Kamu adalah seorang pemecah masalah yang baik Hei Anak-anak, kalian juga bisa memecahkan masalah dalam hidup dengan membandingkan ketebalan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih